Satu lagi Pak, akhir-akhir ini kan ada sentimen negatif dari industri dalam negeri, yaitu PHK masal ya Pak. Ini kan bukan rahasia umum lagi bahwa industri tekstil, PHK masal memang karena perekonomian global yang tidak sehat dan mesin yang tua. Tapi ini kan mau gak mau bakal jadi sentimen negatif kepada investor di luar. Nah dari Kementerian Investasi sendiri, apakah ada mitigasi untuk menangani sentimen negatif ini ke depannya agar target Rp1.600.000 ini tercapai? Baik, makasih Mas. Ada angka Rp439.000, kalau angka ini saya gak tahu ya. Angka ini dari mana Rp439.000.000 ini coba tanyakan di Kementerian Teknis yang mengeluarkan. Tetapi gini, dari total petrokemikel ini salah satu diantaranya adalah di Tuban, yang dimasukkan oleh Departemen itu di Tuban ya. Dia kerjasama sama Rosne. Dan sempat masalah ini kita selesaikan. Dulu kalau teman-teman masih ingat, masalahnya salah satu diantaranya tanah 800 hektang gak selesai. Tim Satgas Kementerian Investasi, Polri dan Kejaksanaan Agung menyelesaikan. Dan semua pembasan tanahnya udah selesai. Kalau teman-teman masih ingat dulu ada desa milioner yang satu desa itu beli mobil hampir semua karena dapat duit cukup gede waktu itu. Itu adalah hasil daripada kerja Tim Satgas. Nah, pada implementasinya adalah itu kan terjadi perang ya antara Ukraina dan Rusia. Rosneft itu kan punya Rusia. Dan sampai sekarang belum selesai. Nah, sekarang lagi dicari bagaimana exitnya, jalan keluarnya untuk agar bisa ini jalan. Terima kasih dalamnya adalah cukai plastik ya. Nah, memang investor itu akan datang kalau kita juga punya aturan ya, insentif, pajak yang harus membuat mereka itu juga ringan gitu loh. Jangan belum-belum kita sudah palakan, masalahnya di situ. Jadi, ya saya gak bisa mengomentari banyak hal ya terkait dengan apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan. Kalau saya ditanya bahwa sudah komunikasi sama Ibu Menteri atau tidak, saya lupa. Karena terlalu banyak kita kondisikan. Nanti wamen saya lah sama Pak Robet nanti jelaskan. Memang ke depan ideal itu, Menteri Teknis, Menteri Investasi, sama Kementerian Keuangan itu duduk harus bareng untuk membicarakan hal-hal yang terkait dengan kendala-kendala khususnya di kewenangan masing-masing kementerian. Kemudian yang ditanyakan lagi itu adalah groundbreaking. Groundbreaking nanti ditanyakan oleh deputi saya lah. Karena saya sudah semester kedua ini, karena kita tinggal beberapa, kuartal kedua ini, kita ini tinggal beberapa bulan lagi. Jadi, udah nanti ditanya ke deputi. Ya, kemudian PHK masal ini, saya harus menyampaikan bahwa benar apa yang disampaikan terjadi PHK di beberapa tempat, khususnya di daerah Jawa Barat. PHK-nya ini ada dua. Satu adalah relokasi pabrik dari Jawa Barat ke daerah lain, di daerah Jawa, itu ada temukan. Ada juga yang memang pabriknya ditutup. Masalahnya ada dua. Mesinnya tua, yang kedua biaya ekonominya sudah tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah, ini juga terkait dengan produktivitas kerja kita. Jadi sebenarnya, kita ini harus mencari jalan tengah. Hak-hak buru tetap kita perhatikan, tapi buru juga harus memperhatikan keberlangsungan perusahaan. Kalau ini tutup, ya rugi kita semua. Lapangan pekerjaan tutup, industrinya nggak jalan, pendapatan negara berkurang. Nah, tapi Mas, jangan Mas sedih. Karena ada yang pergi, ada yang datang. Contoh kemarin, kita meresmikan pabrik sepatu di kawasan industri Batang. Di Jawa Tengah, itu menciptakan lapangan pekerjaan 2 ribu lebih. Jadi, jangan yang ditulis hanya yang perginya, yang datang juga ditulis. Jadi, tolong media juga lihat bahwa betul ada yang pergi, tapi yang datang juga ditulis. Jangan perginya saja yang ditulis. Nah, ini tantangan bagi kita, agar saya pikir harus ada sweetener, sweetener apa yang cocok untuk mereka melakukan proses. Harus tetap industri Amerika jalan. Contoh, perbankan bagaimana untuk membiayai dalam rangka permeja mesin. Jadi, kalau orang ekonominya sudah tinggi, di daerah-daerah lain kan sekarang masih murah. Kalau kita tidak memberikan insentif, kemudahan untuk mendapatkan pembiayaan untuk beli mesin, ya pergilah orang-orang itu. Jadi, yang pertama adalah memang ini regulasi, bukan regulasi ya, affirmative untuk kita dorong. Yang kedua adalah harus ada kerjasama dengan saudara-saudara kita buruh. Karena kita harus menghargai buruh, lapangan pekerjaan mereka dengan upaya yang layak, tapi juga buruh harus mengerti bahwa kalau industri tidak jalan, ya bagaimana pabrik mau jalan, mau survive. Jadi, keduanya saling membutuhkan. Itu mas ya. Baik, kita bisa berlanjut ke pertanyaan selanjutnya yang akan disampaikan oleh mas Stefan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.